Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amba'at Ikhwani fiddin rahimakumullah Bu Yarisman Mukhtar Menceritakan Ketika Pak Anwar Abbas Berkunjung ke Sumatera Barat Bulan yang lalu Untuk beberapa kegiatan tertentu Saya diajak beliau bersama Pak Hefinal Malah sebagai orang majlis tablik Saya diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi Antara lain Saya menyampaikan bahwa Beda Mumadiyah dengan jemaah tablik Adalah masalah dan Masya Allah Di Mumadiyah banyak masalah Dan di JT banyak masya Allah Orang-orang JT suka dakwah keliling Dari satu kota ke kota yang lain Mereka melihat banyak amal usaha Mumadiyah Yang besar-besar Seperti sekolah Perguruan tinggi Mumadiyah Dan rumah sakit Mereka salut dan kagum Sambil mengucapkan Masya Allah Beda dengan jemaah tablik Orang-orang Mumadiyah Suka kerja dan kerja Selesai satu pekerjaan Bikin pekerjaan yang lain Karena bekerja sering menghadapi masalah Dari satu masalah Ke masalah yang lain Berani bermumadiyah Harus berani menghadapi masalah Lebih hebat lagi Di Mumadiyah Orang yang banyak salah Dan sering disalahkan adalah Orang-orang yang aktif Sementara Orang yang tak aktif Salahnya hanya satu Yaitu tidak aktif Periode berikutnya terpilih lagi Karena salahnya hanya satu Yang aktif Tak terpilih lagi Karena banyak salahnya Saya sering mengatakan Kata beliau Berani bermumadiyah Mumadiyah Harus berani menghadapi masalah Dan harus siap disalahkan Filosofi Mina mengatakan Bersilang kayu dalam tungku Disitu api Makanya hidup Dimana mumadiyah Banyak masalah Biasanya mumadiyahnya maju Dan berkembang Tapi Jika mumadiyahnya tenang-tenang saja Biasanya mumadiyahnya Tidak berkembang Di mumadiyah Yang paling penting itu adalah Ikhlas Bekerja Berjuang Dan berkorban Semata-mata Untuk jihad Fisabilillah Menegakkan Dan menjunjung tinggi Agama Islam Sehingga terwujud Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya Jangan merasa Paling mumadiyah Dan paling berjasa Di mumadiyah Karena yang paling berjasa itu Hanyalah seorang Yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan Kita-kita ini Hanyalah satu mata rantai kecil Dari rantai panjang Perjuangan mumadiyah Yang dimulai oleh Ki Haji Ahmad Dahlan Marilah Kita teladani Para pendahulu kita Mereka Berhubung Mumadiyah Betul-betul Untuk memperjuangkan Islam Agar Islam Tegak dan terwujud Dalam kehidupan Pribadi Keluarga Masyarakat Berbangsa Dan bernegara Mumadiyah itu Bukan apa yang kita Fikirkan Tetapi Apa yang kita Fikirkan Haruslah sesuai Dengan Nilai-nilai Keyakinan Dan ideologi Mumadiyah Untuk itu Mari kita Baca kembali Yang termaktub Dalam Dokumen resmi Persarikatan Mumadiyah Mulai dari Tafsir Mokodimah Anggaran dasar Mumadiyah Matan keyakinan Dan cita-cita hidup Mumadiyah Atau MKCH Kepribadian Mumadiyah Kitoh berjuangan Mumadiyah Dari masa ke masa Pedoman hidup Islami warga Mumadiyah Atau PHIWM Jangan memimpin Dan mengurus Mumadiyah Menurut Keinginan Dan kemauan Kita sendiri Tetapi Sebaliknya Keinginan Dan kemauan Kita Harus sesuai Dengan Nilai-nilai Keyakinan Dan ideologi Mumadiyah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Melimpahkan Hidayah Dan Tafiknya Kepada kita semua Amin Semoga bermanfaat Apa yang disampaikan oleh Buya Rizman Muktar Nasrub Nallahu Fatangqarib Wabashil Buminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa